3 part lebih sudah kita upload DEBM Artinya sudah 3 kali kita menahan emosi dan naik darah Untuk gak marah-marah tapi kenapa kalian masih minta part 4 Kenapa kalian demen banget ngeliat gue marah-marah Tapi ya sudah karena sudah 30 ribu lag Seperti yang kita janjikan kita akan mulai lagi DEBMnya Let's go Dulu waktu aku masih kecil nenek suka banget masak anduk Hah? Gimana? 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 Dulu waktu aku kecil nenek suka banget masak anduk Anduk dimasak buat apa? Ini kali kulit ini kali kulit itu iya Udah gitu nenek kasih tips gimana caranya masak anduk ini supaya empuk Bukan bukan anduk namanya tolong siapapun kasih tau dia Dimasukin ke dalam air es batu untuk menetralisir bau pada anduk Setelah dikucuk-kucuk biar anduknya empuk nenek bilang harus masak ini pakai beras Niat ingsun matak ajis Caranya masukkan beras ke dalam air secukupnya Kemudian didihkan setelah mendidih kita masukkan anduk yang udah kita siapin ya Tambahkan 2 buah jeruk nipis kemudian rebus Oke guys kalau metode itu sudah kita lakukan ke dalam anduk Sekarang anduk ini tinggal kita angkat dan kita tiriskan Disini paling cara ngebuang baunya Aku udah siapin sekitar 3 gelas beras Terus beras ini aku tusuk-tusuk dulu pakai obeng kayak gini Buka aja buka plastiknya dibuka Gak usah ditusuk-tusuk Sayang mau bazir Setelah itu semua beras-beras ini tinggal kita cuci dan kita bersih Sampai banget tau lu Kalau sudah dicuci sekarang aku mau tuang sekitar 600 miliar santan ke dalam beras Setelah itu Sendoknya buat apa? Weh rasa kakek anjang kem Kalau udah akhir bulan kayak gini dan di rumah cuma ada tahu Tenang guys kita bikin menu akhir bulan yang gak biar Nah tuh dia lagi bikin spons bob tuh Bacaaat Bacaaat Tahu ditusuk-tusuk pakai tusukan es krim Entah tuh fungsinya apa tuh tersukan Nah sayur Dan yang pasti bikinnya ini super simple dan gak pake banyak bahan guys Enggak dah catat Super simple dan tidak menggunakan bahan Oke langsung aja Disini tahu kuningnya udah aku bentuk kayak es krim gitu Tapi karena anaknya mamah mertua pengen tahu putih Jadi bagian kuningnya ini aku mau kupas Bentar nih anaknya mertua Anak dia dong berhati dong Anaknya mertua anak lu Tapi karena anakku tidak suka gitu aja sih Ribet banget Nah kalau tahu kuningnya udah jadi tahu putih semua Aku mau bikin tahunya ini jadi bentuk es krim lagi guys Dan untuk bagian kuningnya ini aku tetap pake guys Aku mau ulek sampe halus kayak gini Kalau udah kita sisihkan dulu ya guys Oke Yang kulitnya dipisahkan Karena anak pertuanya dia gak suka Makanya gak dicampur Tapi biar kamu bazir Dipisahin terus diulek Disini aku mau bungkus dua buah mie instan pake daun Pernah gak sih lo selama hidup di dunia gitu Ngeliat pepes mie instan Cuman dia doang Instannya sampe remuk ya guys Nah kalau udah tinggal kita bungkus aja kayak gini Lalu aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar Oke remukan mie instannya udah siap Kita sisihkan dan lanjut lagi ya guys Disini aku mau ceplokin dua butir telur Tapi aku mau pisahin kuning dan putih telurnya Kuing telurnya aku simpan di boklo Dan untuk putih telurnya aku kocok kayak gini aja guys Nah di wadah lain aku masukin aja kuning tahu yang udah diulek tadi Lalu aku mau parut satu siung bawang putih Tambahin garam batu secukupnya Terus kasih juga MSG dan lada bubuk Udah gitu kita aduk dulu sampe semuanya tercampur merata Terus tinggal dimasukin aja deh Parutan wortel Insan bawang daun dan kuning telur yang ada di botol tadi guys Kemudian tinggal di Disini aku mau ceplokin dua butir telur Tapi aku mau pisahin kuning dan putih telurnya Tadi lu sendiri ya yang awal-awal misah telur putih sama kuning Ini mah tidak dipisah Cuman beda waktu aja nyampurnya Diaduk lagi sampe semuanya tercampur merata Nah biar hasilnya lebih banyak Aku masukin aja Lu satuin tahu putih dengan adonannya pake tangan Lalu aku cetak jadi bentuk bola sebesar bola tenis kayak gini guys Udah gitu tinggal dibalurin aja kira-bukan mie-nya Sampai adonannya habis Oke perjalanan belum usai guys Adonannya aku mau panggang Iyaaah Rekanya udah dibentuk bagus-bagus Dicampur sama mie dibentuk jadi bulet-bulet Dipanggang digeprekan Panggang agak kering sampe membentuk wafel Bagus jadi cocok Ini ya guys Kalau udah kita angkat aja Dan lanjut aku mau cairin dulu minyak yang udah beku kayak gini Nah kalau minyaknya udah panas Kita masukin aja wafel tahunya Lalu goreng sampe matang golden brown kering kayak gini Selanjutnya wafel tahunya ini aku mau potong-potong Kalian Kan kalau punya nanas mau dibikin apa nih Nah pertama aku mau lubangi pakai corong merah Kemudian kita kupasin ini Gini mbak ya Nanas itu dagingnya tuh gak terlalu yang tebel-tebel banget juga Orang kalau ngupas nanas hati-hati takut dagingnya ilang Ini ngirisnya senak jidat Ini gunanya biar mempermudah Lanjut kita potong-potong Setelah itu aku mau bentuk pakai cetakan bintang Menceng Dicetak tuh fungsi jatuh biar ngebentuk Dan tidak menceng gitu biar simetris Ini kau pakai cetakan tapi menceng Nah ini udah lucu banget ya Cetakan bintangnya Kalau udah dibentuk bintang Lanjut aja di Nah ini jadinya bagus nih Sini aku Baru dipuji Apa sih fungsinya lah cetakan bintang itu apa Aku mau potong-potong dadu aja nih nanasnya Setelah itu aku mau kerat-kerat ikan nila Nah ini ikan nilanya aku kerat-kerat semua ya Aku pakai tiga ekor ikan nila Setelah itu masukkan ke dalam wadah Lanjut aja aku mau siram pakai es batu Lalu taburi dengan garam laut Setelah itu kita peras pakai jeruk nipis Kalau udah lanjut aja Karena ini wadahnya kurang cukup besar Jadi aku pindahin Di wadah yang lebih besar Setelah itu ini kita sisikan dulu Lanjut disini aku mau bikin bumbu Udah ada bawang merah Bawang putih Lalu tambahkan cabai merah Tambahkan juga kunyit Serta secukupnya garam Kita Gak usah gak 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 itu gak secukupnya itu Tumpah semua Tumpah semua tumpah Ini bumbunya kita Tumpah semua karena diulek Gak halus-halus Jadi aku mau pindahin ke dalam chopper Dari awal aja gitu Gak usah ditaruh di tempat ulekan gitu Gak usah Pindahin aja langsung Disini aku pakai choppernya Dari mitochiba ch200 Ihh gorengan Ihh gorengan Di tengah-tengah video Chopper mitochiba ch200 ini memiliki daya Tiga Bacot Gak usah ditaruhnya gue Guys lagi siang-siang gini Pengen banget jajanan yang satu ini Daripada nunggu lama-lama Jadi aku bakalan langsung bikin aja di rumah Apa sekarang udah ganti kali ya Jadi sekarang bintangnya tuh bukan corong merah lagi Tapi bintang nih Apa nih fungsinya nih Cetakan ditaruh di tengah wajan Disiram Tapi luber-luber dibiarin abis itu muntah Terus diangkat lagi tuh fungsinya buat apa Ya itu yang kita cari Ini tuh katanya enak banget loh Pertama-tama disini aku udah potong-potong daun suji Nah buat daun sujinya disini aku tambahin secukupnya air Buat daun sujinya tinggal langsung dihalusin Nah kalau misalnya udah halus Langkah selanjutnya disini aku bakalan Aku tau lah lah Ini tujuanmu tuh pengen masukin telur itu ke dalam wadah itu kan Wadah putih itu tau aku tuh Nggak usah pake panggangan Satu ya Nggak usah dijajar Sampai jadi 8 baris begitu Nggak nggak usah Lo bukan anak pramuka PBB bukan Terus nih fungsinya Ulekan berbentuk patung ayam naon Nah itu yang dipikir Langsung siapin telur angsa Buat telur angsanya disini aku geprek satu persatu Nah kalau misalnya udah ini tuh tinggal langsung dikelupasin aja Lanjut Nah aku tau tadi kulitnya masuk kan Buat komponen lainnya disini aku bakalan parut-parut keju Nah buat kejunya disini aku parut setipis mungkin ya Dan kalau udah diparut disini buat kejunya bakalan langsung nge... Gini ya dimana-mana tuh yang namanya ngeratain Pake alat yang udah rata Corong merah tuh kan nggak rata Bentuknya bulet yang tengah bolong Rata juga kagak kalo bojek-bojek begitu Teman Lanjut buat telur angsanya disini aku tambahin secukupnya SP sama baking powder Nah udah kayak gitu ini tuh tinggal langsung dikocok maupun di mixer kayak gini Mixer sampe bener-bener mengembang Nah kalau misalnya udah berubah warna buat keju yang udah tadi diiris-iris Ini tuh tinggal langsung dituangin aja ya guys Gak lupa juga disini aku tuang sekitar 1 saset Nutri Gel Fly Nah udah kayak gitu ini tinggal langsung di mixer lagi sampe semua bahannya kecampur merata Nah buat daun suji yang udah tadi aku halusin Langkah selanjutnya ini bakalan langsung aku tuangin air daun sujinya ke dalam adonan yang udah tadi aku bikin di awal Kalau udah dituang secara merata ini tuh tinggal langsung dituang lagi ke tempat yang berbeda ya guys Aku tadi tuh sengaja diem lama Aku kira tuh udah mulai waras Misalkan begitu ya kalo udah ending tuh mulai waras mulai bener Kayaknya dari awal proses sampe sejauh ini tuh yang paling bener cuman marutin keju doang Nah disini karena aku gak pengen pake baskom Langkah selanjutnya ini Langsung bisa sumpah Sumpah langsung bisa gak tumpah gak Itu tinggal langsung dipanggang di atas teplon Nah buat manggangnya disini aku bakalan pake Gini ya ini aku udah disclaimer dulu dari awal nih Dimana-mana tuh orang tuh kalo sudah melakukan kesalahan sekali tuh gak diulang gitu Jangan melakukan kesalahan yang sama Kita lihat apakah dia akan melakukan kesalahan yang sama kedua kalinya Cetakan bintang berhubung adonannya lumer jadi buat cetakan Bukan berhubung lumer emang sengaja loh lumerin Bintangnya ini gak jadi aku pake ya guys Berubah pikiran Tapi bakalan langsung aku tarik kayak gini Nah buat manggangnya disini aku pake api kompor yang super kecil banget Kalo misalnya udah mateng ini tuh tinggal langsung diangkat Dan ini tuh bener-bener gak lengket loh Cemilan ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi jalanin di EBM Nah buat toppingnya disini aku cuma pake santan cair Tuang semua santannya sampe bener-bener merata Nah kalo misalnya udah merata kayak gini Langkah selanjutnya ini tuh tinggal langsung dikasih topping Buat toppingnya disini aku pake keju yang super duper banyak banget Nah kalo misalnya udah dituang ini tuh tinggal langsung dipotong Kemudian tinggal langsung disatuin aja Oke guys ini tuh mateng kecoklatan ya guys Ini bukan gosong Ini mateng kecoklatan apa gosong nih? Ini bukan gosong ya namanya ya guys ya Ini namanya mateng kecoklatan ya Tolong dicatet Langkah selanjutnya disini aku tambahin secukupnya margarin di atas adonannya Nah buat martabak ala DBMnya ini tuh udah siap disajikan ya guys Nah biar makin enak disini aku tuanginnya ke dalam mangkuk kecil-kecil kayak gini Dan ini tuh udah siap dibagikan Percaya deh sama gue ya Ini hasilnya tuh dia tuh gak Nyembelin mungkin iya gitu ya Tapi percayalah masakannya tuh enak yakin aku Walaupun warnanya tuh mateng kecoklatan ya Naaah Naaah Naaah